. Pengurus Masjid Al-Hayu 63 Lubang Buaya, Ustaz Anan Muhajir mengungkapkan keinginan terakhir dan yang selalu di ucap Dorce Gamalama, sebelum meninggal dunia pada Rabu, 16.2. Masjid Al-Hayu 63 adalah masjid yang didirikan oleh Dorce Gamalama, semasa hidupnya. Dorce pun sering berkomunikasi dengan pengurus masjid. Curahan hati kalau ke saya enggak ada sih, cuma dia minta tolong masjid diurus. Begitu doang, masjid urus, ucap Anan kepada media pada Rabu tanggal 16 Februari. Anan menjelaskan, Dorce Gamalama memiliki peran dalam kegiatan beribadah umat muslim di kawasan itu. Sebelumnya, belum ada masjid untuk warga sekitar. Lalu, Dorce Gamalama membangun masjid itu di kampung tersebut, dan kini digunakan masyarakat setempat untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dulu kan di kampung sini belum ada masjid, karena ada beliau, jadi ada masjid di sini. Alhamdulillah bermanfaat buat warga dan sekitarnya, ucap Anan. Untuk Jumatan, kegiatan-kegiatan keagamaan, idul fitri, maulid, isra miraj, pokoknya hari-hari besarlah, terusnya. Di masjid itu pun, jenazah Dorce Gamalama akan disalatkan sebelum dimakamkan di TPU kawasan Bantarjati. Dorce Gamalama disebut Anan akan disalatkan sebagai laki-laki, sesuai hasil kesepakatan pengurus masjid dan keluarga. Saya kasih penghormatan, biar dia senang ibaratnya peninggalan beliaulah masjid Alhayu ini, ujar Anan. Dorce Gamalama meninggal dunia di rumah sakit pusat Pertamina, Jakarta, Rabu tanggal 16 Februari. Dirinya meninggal dunia setelah berjuang melawan komplikasi diabetes dan COVID-19. Kondisi kesehatan tersebut dikonfirmasi sahabatnya, Hethi Sunjaya. Dirinya pun mengungkapkan kondisi terakhir sang seniman, waktu menjalani perawatan di rumah sakit sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Selama masa perawatan itu, kondisi kesehatan Dorce terus mengalami penurunan. Dorce bahkan harus dilarikan ke ruang intensif care unit, ICU. Kondisi masih kurus, sangat kurus sekali, dan masih menggunakan kursi roda, ucap Hethi. Kondisi Dorce yang sangat memprihatinkan bahkan membuat Hethi tak kuasa menahan tangis. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.